Heho Pop Gengs! Masih ingat dengan kasus perseteruan Hotman Paris dan mantan asisten pribadinya, Iklima Kim? Kabar ini sempat jadi trending topic di seluruh platform televisi. Karena penasaran, aku pun mencoba mencari kembali berita tersebut di Youtube. Dan dapat nih, ada video saat Iklima melakukan konferensi pers terkait kasusnya. Tapi bukannya malah fokus dengan kasusnya, aku justru dibuat gagal fokus dengan para secantiknya yang aduh selebiau. Aku yang perawatan pake biji jagung ini insecure jadinya. Oke, aku pun mulai penasaran. Katanya nih ya, Iklima cuma satu di antara deretan asisten pribadi Hotman Paris yang bisa bikin Eh, tatapanemu, senyumanmu, tiada pernah aku lupakan. Mari kita mulai dengan asisten pribadi yang sudah 20 tahun lebih bersama dengan Hotman Paris. Ia adalah Aspri01, namun sosoknya sangat jarang terekspos. Kalau sudah puluhan tahun bekerja dengan Hotman Paris, kebayang pasti ya. Kalau asisten pribadinya ini udah tua. Tapi, tidak pop gengs. Wanita yang latar belakangnya adalah seorang insinyur, ini tetap awet muda. Nitip aja di akun Instagram pribadinya. Bukan hanya paras yang cantik. Menurut keterangan Hotman Paris, kemampuannya sebagai pengacara sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah pengacara handal di lapangan. Bukan hanya kaliber nasional ya, tapi juga internasional. Dia sudah menjadi kepercayaan Hotman Paris, sampai-sampai sudah dikasih dua mobil Mercedes-Benz. Hotman Paris bahkan pernah ngaku kalau ia ada hubungan dengan Baini. Tapi katanya itu dulu. Lah mantan dong. Memang dulu pernah. Gadis yang satu ini terbilang baru menjadi sekretaris pribadi dari Hotman Paris. Ia adalah Loli Auristella, gadis asal Pekanbaru. Cantik? Oh pastinya. Seksi? Jelas. Di akun Instagram pribadinya juga bisa menjawab kok, kita tahu bersama kan selera dari Bang Hotman. Meski baru menjadi asisten pribadi Hotman Paris, ia berhasil mencuri perhatian warga net dengan paras cantiknya. Kabarnya nih ya, bukan hanya cantik dan bertubuh seksi. Banyak media menyebutkan kalau Loli jago bela diri kungfu. Wow. Ya, meskipun hal ini belum ada pengakuan dari Loli sendiri. Mungkin Bang Hotman butuh bodyguard kali ya. Karena jadi Bang Hotman, bahaya selalu mengintai lho. Kalau Novi Sasmita, ia adalah asisten pribadi Hotman Paris yang ke-14. Novi terlihat sering mendampingi sang pengacara dalam acara televisi yang dihadirinya. Dan ternyata sebelum menjadi asisten pribadi Hotman Paris, wanita berparas cantik dan bertubuh seksi ini adalah penyanyi dangdut asal Cilacap, Jawa Tengah. Tapi, Hotman Paris punya kriteria sendiri mengapa menjadikan Novi Sasmita sebagai asisten pribadinya. Bukan hanya karena pandai bernyanyi, ia juga pandai dalam akademik. Tercatat, Novi Sasmita adalah seorang sarjana hukum yang juga telah menempuh jenjang magister di salah satu universitas di Purwakerto. Nah, menarik untuk kita bahas asisten pribadi Hotman Paris yang nomor dua ini. Hal tersebut karena kedekatannya dengan sederet tokoh penting tanah air. Lewat Instagramnya, Mona terlihat bersama dengan Yusuf Hamka, Agus Yudhoyono, hingga Muldoko. Kedekatannya dengan banyak tokoh penting semakin membuat warganet penasaran dengan perannya sebagai asisten pribadi Hotman Paris. Tapi nih yang lebih menarik dan menjadi perbincangan adalah keputusannya untuk menjadi seorang mualaf. Ia memilih memeluk agama Islam pada 3 Mei 2022 yang pada saat itu dibimbing oleh Gus Miftah. Menurutnya, alasan utamanya masuk Islam karena ia merasakan perubahan signifikan yang lebih positif dan ketenangan hati. Ah, ada lagi nih yang gak kalah cantik. Ia adalah asisten pribadi Hotman Paris nomor tiga dan telah bekerja kurang lebih setahun. Wanita yang sudah kepala tiga ini awalnya bekerja di sebuah kantor saham dan menjual madu. Ia pertama bertemu dengan Hotman saat menawarkan madu, lalu balik nih ditawari jadi asisten pribadi. Bingung sih, soalnya baby sendiri gelarnya serjana ekonomi, sementara Hotman seorang pengacara. Ternyata sebagai asri, tugas baby sehari-hari adalah menemani syuting dan menemani kemana Hotman pergi, baik itu dalam kota hingga luar kota. Saat diwawancarai Melanie Ricardo, katanya nih ya, tugas lainnya dari baby adalah menyiapkan minuman, mengingatkan minum obat, dan bahkan melap keringatnya Bang Hotman. Wah! Diwawancarai bersama baby di podcast Melanie, Lisa mengaku profesi sebagai makeup artis sebelum diangkat menjadi asisten pribadi. Nah yang menarik, dia ini udah bisa membangun rumah dan investasi lainnya, padahal baru tiga bulan kerja dengan Hotman Paris. Hal tersebut terbukti karena Lisa adalah asri nomor 27. Saat ditanya gaji, dia emang tidak belak-belakan, tapi menurut pengakuannya, ia menerima gaji di atas 15 juta setiap bulannya. Menurutnya juga, meski terlihat sering berdekatan dengan Hotman Paris, ia mengaku tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pengacara kondang tersebut. Salah satu asisten pribadi Hotman Paris yang banyak menjadi perhatian adalah Reina. Ia adalah asisten pribadi ke-15. Reina sering menjadi sorotan karena gaya berpakaiannya yang seksi. Apalagi posenya bersama Hotman Paris yang saat itu mengenakan balutan dres putih. Banyak netizen justru salah fokus dengan masa depan dari Reina. Kamu tahu kan maksud aku? Hmm, kita kesampingkan itu dulu ya. Nah dalam unggahannya di Instagram, Reina kerap memperlihatkan hobinya bermain musik, dan ternyata ia juga suka berselancar loh. Kalau Reina adalah asisten pribadi yang ke-15, Mahesa Putri adalah asisten pribadi Hotman Paris yang ke-22. Yang agak aneh sih, kali ini Hotman Paris memilih Mahesa Putri yang punya latar belakang pendidikan lulusan farmasi. Aneh kan? Ia juga katanya seorang model, selebgram, dan punya bisnis dekorasi pesta. Nah, tambah aneh lagi tuh. Tapi lagi-lagi, kita semua tahu siapa Hotman Paris. Yang penting Paris cantik dan tubuh seksi. Sederhana kan alasannya? Namun menurut Putri, selama bekerja sebagai asisten pribadi, ia mengaku nyaman. Saat diwawancarai di channel Youtube Sule Production, Putri mengaku kalau tugasnya adalah menemani Bang Hotman ke outlet usaha, ngingetin makan, juga ngelap keringatnya. Satu tingkat di atas Mahesa Putri, ada Bella Sulian yang merupakan asisten pribadi Hotman Paris yang ke-21. Menurut pengakuannya, beragam fasilitas mewah hingga gaji puluhan juta, ia terima selama mendampingi Bang Hotman Paris dalam setiap kegiatannya. Salah satunya adalah sopir pribadi yang biasanya hanya diperuntukkan bagi sang bos. Selama menjadi aspri, Bella dituntut harus siap sedia mendampingi semua kegiatan Hotman Paris. Mulai dari syuting reality show, dan dampingin ke Grand Opening Holy Wings. Namun ia juga memang merasa senang karena ia bisa bertemu dengan artis papan atas. Nah, kalau banyak yang ingin menjadi asisten pribadi dari Hotman Paris, kali ini Bang Hotman yang justru mencari keberadaan seorang puluhan cantik dari polres siantar bernama Bribda Fanny. Pasalnya Hotman sangat ingin menjadikan Bribda Fanny simbolon sebagai asisten pribadinya. Katanya sih, ia mau menjadikan Fanny bukan hanya aspri, tapi juga merangkap sebagai bodyguard.